haaaaaaaaaaa sub indo by broth3rmax 1,2,3 make sure Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pak D, dalam rangka pelaksanaan pendataan awal registrasi sosial ekonomi, Reksosek 2022 di Kabupaten Oku Timur, maka koordinasi dan sinergi yang kuat antara Badan Pusat Statistik, BPS, Pemerintah Daerah, OPD, dan para pemangku kepentingan sangat diperlukan. Oleh karena itu, BPS Oku Timur akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah, Rakorda, dengan tema kolaborasi merah putih, mewujudkan satu data untuk kesejahteraan Indonesia untuk membahas strategi menyukseskan pelaksanaan Reksosek 2022 di Kabupaten Oku Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, hari ini Rabu tanggal 7 September tahun 2022, Kepala Badan Pusat Statistik, BPS, Kabupaten Oku Timur Insinyur Budi Rianto MAP dan tim melakukan audiensi ke Bupati Oku Timur. Pada kesempatan itu Budi Rianto menyampaikan bahwa Rencana Rapat Koordinasi Daerah, Rakorda, Reksosek 2022 direncanakan dilaksanakan pada tanggal 20 September tahun 2022 di Hotel Parai Puritani Martapura. Peserta Rakorda adalah Bupati Oku Timur, Wakil Bupati Oku Timur, Unsur Forkompimda, Sekda, pada asisten, para kepala OPD, para camat dan unsur terkait sebanyak 90 orang. Dijelaskan Budi Rianto, pendataan awal Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi. Tahun 2022 adalah kegiatan untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa kelurahan. Pendataan awal Reksosek merupakan bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang salah satu prasyarat utamanya yakni transformasi data sosial ekonomi yang sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat. Pendataan awal Reksosek dilakukan dengan metode sensus mulai tanggal 15 Oktober hingga tanggal 14 November tahun 2022. Sementara itu Bupati Oku Timur Haji Lanosin, ST menyambut baik rencana pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi, Reksosek. 2022 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik, BPS, pada pertengahan Oktober, mendatang. Dalam rangka pelaksanaan Rakorda Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi, Reksosek. 2022 di Kabupaten Oku Timur, Lanosin siap menghadiri dan membuka kegiatan tersebut. Lanosin menggaris bawahi bahwa Pemkap Oku Timur secara prinsip siap membantu menyukseskan program yang menjadi tindak lanjut dari Inpres 4 tahun 2022 tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Salah satunya dengan membuat surat edaran yang ditujukan ke seluruh camat, kades dan lurah se-Oku Timur. Pada akhir audiensi dilakukan pengambilan video dukungan Bupati Oku Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!